Hai Halo Sobat Alpha teknik saya Rafael senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan sekalian khususnya di bidang elektronika dan di video kali ini kita akan memasang modul mp3 bluetooth ke tip kompo jadul dengan merk Sony bagaimana cara pemasangannya namun sebelumnya bagi rekan-rekan yang baru di channel Alpha teknik ini silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih semangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita Oh ya bagi rekan-rekan yang berdomisili di Klaten maupun Jogja bagian timur yang memerlukan jasa perbaikan elektronik dapat menghubungi saya melalui Facebook dan Instagram di sini atau short lokasi Alpha teknik servis elektronika rumah tangga melalui aplikasi Google Maps Oke rekan-rekan langsung saja kita pasang nah ini rekan-rekan mesinnya seperti ini nah kita akan mencari inputnya pertama kita mencari inputnya nah banyak rekan-rekan yang masih belum tahu cara mencari inputnya nah pertama kita pasang dulu spekernya kiri dan kanan lalu pasang power supply nya nah ini power supply nya sudah terpasang lalu nyalakan nah sudah nyala kita pilih radio coba nah itu rekan-rekan sudah ada suara desis radio lalu kita posisikan ke tape nah setelah posisi di tape kita tekan play di tape nah dengar suara speaker sudah ada desis mekanik tape sudah berputar ini sudah berputar lalu kita sentuh-sentuh inputnya nah disini bisa menggunakan input dari head ini nih input dari head bisa juga kita cari inputnya melalui saklar nah saya akan bongkar aja ini ya nah ke rekan-rekan nah mesin utamanya PCB nya sudah saya bongkar seperti ini lalu kita cari saklar pemindah radio tape tadi coba kita lihat di casingnya casingnya di sebelah sini saklar pemindah radio nya berarti kalau ini gini ini saklar pemindah radio tape nya yang ini nah kita nyalakan lalu rekan-rekan tekan play di tape nya ini posisi saklar nya kita pindah ke tape dulu nah ini ini radio kita pindah ke tape nah sudah pindah ke tape lalu rekan-rekan tekan play di mekaniknya karena jika tidak ditekan play maka ini posisi standby jadi ini posisi standby jadi tegangan untuk ke ampli dan ke motor mekanik tape nya itu standby posisinya tidak terhubung nah kita tekan play nah otomatis ada suara desis ampli di bekerja nah rekan-rekan tadi sudah melihat saklar nya untuk pemindah tape radio adalah di sini ya nah di saklar itu pasti ada ada inputnya ada inputnya nah input sebelah kiri mana sebelah kanan mana caranya kita sentuh-sentuh dengan jari jika berdengung sebelah kiri spekernya berarti input sebelah kiri nah ada dengung di sebelah kiri sana sekarang cari lagi nah yang ini sebelah kanan berarti ini dan ini ya rekan-rekan nah untuk memastikan kita cek lagi lebih teliti dengan obeng seperti ini kita pegang seperti ini yang mana kan ada banyak ini titiknya nah yang ini ujung sini ujung ini ternyata untuk sebelah kiri dan ujung sini untuk sebelah kanan nah berarti kita akan pasang inputnya disini ya rekan-rekan nah oke saatnya kita pasang kabelnya untuk input nah karena kabelnya biasanya kurang panjang kita sediakan kabel yang panjang cabut dulu nah kita akan sambung sudah lalu tinggal pasang groundnya nah groundnya itu paling bagus itu sebetulnya kita cari di elko terbesar power supply di minusnya kalau tidak kalau tidak dapat ya paling mudah ya cari aja di minus elko sekitar sekitar saklar sini atau atau ground terdekat saja nah ini rekan-rekan elko terbesar di area sini nah ini elko untuk power supplynya nah saya akan ambil groundnya dari sini saja dari minusnya nah tapi rekan-rekan harus hati-hati juga ada beberapa tip yang menggunakan catu daya atau power supply simetris yaitu tegangan min dan plus nah itu jadi rekan-rekan harus hati-hati jangan kalau tegangannya yang simetris jangan ambil ground dari situ kalau nggak tahu tegangan groundnya yang mana jangan ambil dari situ ambil ground terdekat saja di dekat bodi biasanya nempel di ini head sink head sink seperti ini biasanya terhubung dengan ground bisa ambil dari situ kalau anda tahu groundnya untuk tegangan simetris yaitu di kaki tengah pertemuan antara elko plus dan elko min tapi saya rasa rekan-rekan akan pusing jadi yang termudah saja ciri-ciri tegangan simetris adalah ada dua elko terbesar yang kembar nilainya nah itu biasanya tegangan simetris kalau tegangan simetris main ground plus nah sudah rekan-rekan kita sudah berhasil mendapatkan inputnya coba kita tes sekali lagi kita colokkan lalu kita sentuh coba kabelnya kemudian di sebelah kiri dan di sebelah kanan dan ini groundnya oke saatnya kita mencari power supplynya untuk modul nah kira-kira untuk tegangan modul MP3 Bluetooth itu membutuhkan tegangan 5 sampai 12V tidak boleh lebih dari itu tapi saya rekomendasikan di atas 9V jadi 9 sampai 12V maka modul akan bekerja maksimal nah cara mencari supplynya seperti saya sering bilang di video-video cara memasang Bluetooth modul Bluetooth ke beberapa tips sebelumnya di video channel ini juga kita mencari elko terbesar di area ini ya ini kita temukan tadi yang saya sudah pasang untuk ground adalah elko terbesar di sini ukurannya 2.200 mikro 16V ini terbesar diantara semuanya elko-elko ini terbesar dia berarti ini elko filter atau perata untuk tegangan tip ini nah kita lihat elko nya ada di sini ya Anda jangan salah untuk plus minusnya saya akan lepas dulu supaya nggak salah nah elko plus minusnya selalu mempunyai tanda ya seperti ini ya nah minusnya di sini plusnya berarti di sebelah sini nah kita lihat kakinya ini rekan-rekan terlihat kaki minusnya ini kaki plusnya nah kita ambil dari situ saja ya sudah lalu kita ukur tegangannya yang kita ambil tadi dari elko terbesar kita ukur sekalanya kali 20 saja karena tadi elko nya 16V jadi tidak mungkin melebihi dari 16V yang positif oh tadi saya kasih yang biru ya positif ini positif dan negatifnya kita lihat tegangannya ada berapa nah ada ini 9,6 nah jadi ini aman jelas aman untuk memasang modul ini untuk supply ini Anda tidak harus menurunkan tegangannya tapi jika di atas 12V rekan-rekan tetap harus menurunkan tegangannya bisa menggunakan IC 7812 saya sudah pernah membuat videonya cara menurunkan tegangan sesuai kebutuhan ada di channel ini atau bisa klik ini ada link yang muncul ini bisa klik rekan-rekan nah coba kalau kita pasang langsung aman tidak nah langsung nyala ya rekan-rekan dan aman lalu coba kita pasang untuk inputnya tadi ini kita tes lagi nah ini sedang mencari bluetooth volumenya kita turunkan ini masih ada suara noise noise seperti ini karena kita belum rakit dengan rapi kita kecilkan dulu suaranya oke rekan-rekan saatnya kita merangkit kembali ini sudah sudah berhasil kita akan membuat lubang disini untuk tempat modul mp3 bluetooth nah oh ya hampir lupa tips nah karena biasanya di tip itu ada switch atau tombol ini ini ada switch atau saklar nah ada rekan-rekan ini ya apabila di tekan play ini ada switch atau saklar kalau lihat ini bergerak ya ada tuas yang bergerak nah tuas ini akan mendorong switch ini ya jadi menempel jadi menyambung dan arus masuk nah switch nya ini nah caranya gimana kita jamper langsung saja rekan-rekan langsung kita jamper kasih T0 seperti ini ini lalu kita kembalikan lagi nah sudah rekan-rekan nah oke begitu saja nah rekan-rekan kalau kalau tipnya ini tidak mau difungsikan ya dipotong saja kabel yang ke arah ini ke arah dinamo nah ini kan tidak difungsikan nah saya akan potong satu kabel saja disini saja ya oke rekan-rekan saya tidak perlu memvideo cara melubanginya karena sudah inputnya sudah ada semuanya nanti kita keluarkan lewat sini lalu kita tempel sudah jadi ini nah oke rekan-rekan setelah dengan perjuangan dan susah payah menggunakan solder ini untuk membuat lubang ini ya tempat apa tempat modulnya nah saya sudah letakkan seperti ini jadi sangat elegan sekali ya estetik nah oke saatnya kita tes sudah saya nyalakan radio lalu aux dan oke tapi saya tidak berani mencoba dengan flash disk nah tapi saya jamin ini sudah berhasil karena nanti kalau suaranya masuk ke YouTube bisa kena copyright jadi saya tidak akan mencoba rekan-rekan bisa menyimpulkan sendiri bahwa kita sudah berhasil memasang modul mp3 bluetooth ke tip sony jaman belanda oke begitu dulu saja rekan-rekan jangan lupa klik like dan subscribe juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga serta hargai ilmu dan pengalaman karena ilmu dan pengalaman itu yang dibayar mahal oke sampai jumpa di video selanjutnya see you sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya